Halo guys, kembali lagi di channel gue, Edo Karisma Guys, di video gue kali ini gue akan mentutorialkan sih ya Bagaimana perjalanan kita menuju raid ya Nah, raid itu kayak semacam kita meawalkan atau mengupdate Skill-skill buah yang bisa diupdate ya Nggak semua buah menurut gue ya guys Dan disini gue sekarang ada di C1 Gue akan coba tunjukkan buat kalian yang belum tau Apalagi kalian yang belum sampai ke C2 ya guys Jadi bagaimana ceritanya? Jangan komen kemana-mana Terus video gue setelah yang satu Nah guys, jadi disini gue kalau udah masuk ke portalnya C2 Kita ada di bagian pelabuhan C2 yang seperti ini ya guys Ngeridnya itu ada di sebelah sana ya guys Kita langsung ngedash aja disini Main cepat disini Gue pake apa? Helmet pilot ya Disini terus kita ngedash-ngedash aja Kalau kalian pake Sukuming Kalian bisa lebih cepat lagi loh Jalannya ya guys ya Timbang gue kayak gini Ini agak-agak lama gue disini cuy Nah Kita ngedash terus Kita langsung Ini lurus aja ya guys ya Nah, biasanya disini tuh Suka banyak yang PvP ya Dia tes-tes Skill-skillnya mereka ya Emang kebanyakan jago-jago sih ya guys ya Cuma gue aja yang cupu gitu loh cuy Nah Nah, dia ada di sebelah sana ya Area hot and cool disitu ya guys Nah, karena gue pake Buddha Gue tinggal terbang aja ya Kalau kalian tidak pake Buddha Kalian bisa menggunakan boot ya Disini ada boot nih Disini ada boot Kalian bisa klik aja Nah, kita udah sampe ya guys Di area Kultnya itu dulu Kita gak kesana ya Kalau disana gak ada Ngerate-nya Nah, kita disini Buat temen-temen Kalau misalnya ngerate itu kan Biasanya Kalau udah itu kan ngebalik ya Kalian disini bisa set home aja ya guys nih Biar nantinya kalian gak kejauhan ya guys ya Kalau kalian user Buddha Biasanya solo aja Biasanya suka bisa sih ya guys Jadi Kita gak perlu panggil-panggil Nah Dia pintunya ada di sebelah sini ya Garis hijau dan merah ya guys Nah, disini ada kode labnya itu Tak kasih tau buat temen-temen Disini warnanya itu Yang paling kiri Warnanya merah Abis itu yang kedua itu Warnanya biru Yang ketiga itu warnanya hijau Dan yang keempat itu warnanya biru Nah, kita jangan pake apa-apa ya guys Merah Biru Hijau Biru Nah Setelah ini udah Aduh, ini ada yang resek guys Sebentar, sebentar guys Ini tap-tap dulu ya guys Orang ini resek nih Oke Dia udah tap-tap disini ya guys Recek banget sih ya Kenapa sih harus resek? Nah, abis itu pintunya ada di sebelah sini ya guys ya Ini pintunya disini Kita CTRLC Langsung kita jalan Kita naik ke atas sini Nah, ini dia labnya guys Disini ya guys Ini labnya Hagi gue, gue ilangin dulu ya Nah, disini kita ada Namanya NPC Mysterious Kindness ya Disini kita gunakan aja Klik item Misalnya kalian Buddha Kalian harus Kalian mau nge-rate Buddha ya Kalian harus pake Buddha juga nih Seperti gue disini Gue pake Buddha ya guys ya Oke Kita coba nge-solo Red Buddha ya guys disini Kita gunakan ini aja cuy Buat kuncinya Kalian bisa nge-click juga sih ya Nge-click Kalian bisa bayar juga Untuk dapetkan chipnya Disini ada pilihannya guys ya Disini Jadi pilihannya itu Kalau kita klik normal disini Disitu ada nge-rate Flame Ada nge-rate Ice Disitu ada nge-rate Quick Light Abis itu kita next lagi Ada Dark Spider Kita next lagi Ada Rumble Magma Kita next lagi Disitu ada Buddha Ada Sand Nah setelah itu Balik lagi ke Flame lagi ya Dikarenakan kita mau Buddha Kita coba klik Buddha disini cuy Kita bisa klik Buddha Dan bisa dikenakan bayar Sekitar 100 ribu Nah Kalau kalian udah Klik ini Dia akan delay selama 2 jam ya guys Jadi buat temen-temen Kalau misalnya mau nge-rate lagi ya Kalian gak usah panik Gak usah khawatir Disini kalian tinggal klik ini aja Gunakan buah Tumbal aja ya guys ya Seperti kayak gue nih Gue ada buah ini Gue pake Nah buah ini Dibuka gini ya guys ya Dibuka gini Terus kalian klik disini Langsung talk Kalian pilih Apa yang mau kalian rate ya Kalian mau rate Ice Atau gimana Terserah aja Mau Kalian pake Buddha Kalian mau nge-rate Ice Gak apa-apa Kalian bisa tabung-tabung dulu Fragmennya Karena kita harus dikenakan Fragmen cuy Nah Disini gue mau nge-rate Buddha disini ya Kita coba Nge-solo Buddha disini cuy Nah setelah itu Kan kita dapet Chip nih ya Nomor 7 Seperti ini Chipnya Nah terus kita ke arah Yang warna biru ini Biru Kita dengan syarat Tidak boleh memegang Apapun ya Kalau kayak gini Itu kita megang Kayak gini kita megang Kita megang Ya kan Kalau begini Gak megang ya Abis itu kita klik Tombol hijau Kalau kalian ngajak temen Temen-temen kalian bisa disini Bisa disini Yang artinya warna hijau itu Kalian udah siap Untuk ikut masuk ya guys Kalau warnanya begini Gak Oke Kita menuju ke portalnya Langsung ya guys Kita klik Ini lagi Itu Menuju Langsung kita Cing cing Kita gunakan haki cuy Langsung kita Perbesarkan diri Ini dikasih waktunya Hanya sebentar ya guys ya Jadi kita harus cepet ya Namanya ngeret ini cuy 12 menit doang loh cuy Oke Kalau masih di Iceland 1 Masih terbilang Gampang lah ya guys ya Kalau Buddha itu kan Kita cuma bisa Mainnya tap-tap doang sih ya Kalau kalian mau Di skill combo juga Semuanya bisa aja Yang penting Kalian Tergantung mainnya Kalian juga sih ya guys ya Kalau Buddha itu ya Kalau gue biasanya Buddha itu Lebih ke pedangnya aja sih ya guys Gue tajemin pedang gue ya Apalagi kalau ini Pedang TTK gue ini Sampai di 600 Mungkin Terbilang Udah bisa dibilang sakitnya Nah Air jump Available Kita langsung menuju ke Iceland berikutnya Nah dia bakal spawn Kalau kita udah Kelarin musuh-musuh yang ada Di Iceland 1 cuy Oke Kita gebok Gebok Oke Kalau kita tambahkan Dengan haki itu Wah Lebih terasa Alot ya guys ya Apalagi kalau kita Nggak pakai haki ya Itu kayak Berasanya kayak lembek Banget cuy Nah Turt 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 Nah Quest Buddha ini Ngerade Buddha ini Lebih cepat sih Kalau kita dibantu ya Walaupun kita Sebenernya kuat Cuma emang Makan waktu ya guys ya Karena kan Kita pasti ada Delay skillnya itu cuy Yang bikin makan waktu cuy Oke Kita kesini Oh Nah Terus Nah Oke Masih ada ya Masih ada Nah Iceland berikutnya muncul ya Ada di 10 47 detik ya Kita harus main cepat ya Karena di boss terakhirnya itu Yang bakal lama ya guys Yang membuat kita Agak bete juga ya Kalau kita main solo ya Kalau main nggak solo sih Mungkin bisa cepat ya Apalagi player-player Temen kalian tuh Dibilang Sakit-sakit ya Cepat banget loh Ngerade gue Gue pernah ngerade Buddha itu Sampai 5 menit doang Itu pernah ya Karena apa Temen-temen gue tuh Jago-jago banget cuy Apalagi gue pernah ya Namanya ngerade Semuanya itu 4 orang tuh Buddha semua men Gila itu Kayak Apa ya Beton semua cuy Asli dah Nah ini Kalian tambahkan skill aja nih Biar cepat mati Ini yang kuning-kuning kecil ini Meledak men Soalnya men Oke Kita gebok-gebok terus Dia disini Nah udah mulai muncul nih Kalau di island ketiga nih Buddha-nya yang kuning-kuning Udah mulai muncul Ini meledakan diri tuh Sakit banget cuy Meledakan dirinya dia tuh Nah Kita terbang lagi Air jump ke 4 ya Nah ini udah Agak lebih banyak lagi Buddha-nya yang meledakan diri tuh Gue sengaja ya Disini pake pilot helmet Disini soalnya Dia ada regen HP-nya tuh Agak cepet Dan speed-nya itu Biar bisa kabur ya guys Kalau kita pakai ini Yang nambahin sword Emang sakit ya guys Cuma untuk kaburnya Agak susah cuy Ya mungkin Balik lagi Selerak kita ya Masing-masing ya guys ya Nah ini kita gebok-gebok Terus cuy Tap-tap-tap-tap Oke Pokok kita samperin nih guys Nah kita samperin aja nih Musuhnya ada dimana Kita samperin Karena Dia bakal lama ya Kita bisa kehabisan waktu Karena kita nunggu Si musuhnya itu cuy Wow Mulai banyak nih men Dan darah gue mulai Wah Agak-agak susah nih Bantu skill Bantu skill Skill pedang aja men Disini Tuh udah mulai sakit ya Karena ledakannya dia Wow Gila sih Nah kita jangan terlalu deket ya Main dash-dash aja kabur Kalau dia udah skill Baru kita deketin dia Oh Dikit lagi Nah Ini tepat bossnya Bakal muncul disini ya guys ya Buat temen-temen ya Ikutin saran gue ya Kalau kita sol Atau kita main bersama temen-temen Kita usahakan Anaknya dulu guys ya Bossnya sih menurut gue Gak terlalu ya Anaknya itu loh Yang sakitnya Kalau meledakan diri Apalagi Lima-limanya ngumpul Jadi satu Dempet Terus dia meledakan diri cuy Darah kita Abis Anjay Nah ini Pokok usahain Anaknya dulu ya Bossnya emang Emang sakit sih Terbilang sakit ya Bossnya ya Wow Tuh Bossnya Dateng-dateng Udah main begitu aja cuy Sebentar Sebentar Woi Sebentar cuy Shoot Skill 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 Shoot Kita cicil dulu Anaknya cuy Bukan takut ya Karena def buddha Terbilang Agak alat ya Walaupun darah kita Seperapat dikit Kita main Dap Tas-tas aja Cicil Bossnya juga Gak apa-apa ya guys ya Tapi lebih baik Anaknya dulu guys Karena anaknya Sakit banget cuy Oke Oke Kita Skill-skill dulu Dia nih Woi Harus lebih Berhati-hati Lagi ya guys ya Oh 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 Nah Anaknya udah Mulai-mulai kali nih Kalau misalnya Sisa bossnya Ya udah kita Aduh Aduh Baja aja men Disini cuy Aduh Gua mental cuy Oh Oh Tenang 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 Kita harus Funny disini cuy Sebentar 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 Kita jangan langsung Pakai skill set Ya Karena dia mendekatkan diri Dia tuh cuy Set Nah Kita tap Tap Disini cuy Oh Sebentar 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 Awas Jangan terlalu deket Kalau darah kita Udah mulai banyak Majuin aja guys Gak apa-apa Kalau buddha ini Terbilang alot Juga ya guys Gak usah takut Karena bossnya juga Bakal ke cicil hit juga ya Nah Ini anaknya sudah habis kah Belum ya Oke Kita sambil Lari-lari disini cuy Gapok-gebokin Terus ini Bossnya Masih ada anaknya Satu nih cuy Oke Anaknya kalah Kita serang bossnya Kita skill-skillin aja cuy Kita bisa Aduh mekanik aja Dengan bossnya ini ya Karena dia belum bisa Karena gak ada anaknya Gak ada yang meledakan diri Kita bisa Enjoy ya Yang melawan bossnya sendirian cuy Kita skill-skillin aja tuh Kalau bossnya Diskill-skillin Enak cuy Karena sama-sama gede cuy Kalau anaknya Kita masih kadang-kadang Meneset cuy Set 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 Kita skill-skillin aja ya Kita kabur Kalau meledakan diri gitu Set 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 Seng TTK ini terbilang Sakit lu ya guys ya Set 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 Oke kita deketkan Gak usah takut Biasanya kalo bossnya ini Sisa dikit ya Itu meledakan dirinya Banyak banget cuy Set 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 Terbang lah kau boss Kita masih ada waktu 4 menit lagi 4 menit lebih ya cuy Harus fokus ya Kita full attack disini Dan bossnya itu Kalah guys Nah Jadi buat teman-teman Kalo kita sudah Mengalahkan bossnya Kita bakal masuk ke Teleport seperti ini guys Set Kita hilangin haknya aja ya Kita masih di mode santai Disini ada namanya Mysterious Entity Nah kalian bisa klik disini Jangan pilih take me back ya Kalian bakal balik ya guys Sayang-sayang banget ya Apalagi fragment kalian tuh cukup Kayak disini gue 2900 Biasanya kalo kita update pertama itu Di 1000 atau 2000 ya Nah kita ikutin aja Seperti apa sih yang disyarakan si NPC ini Kalian pilih Essention disini Karena berhubung gue udah semua Jadi disini gue tinggal take me back aja ya Karena gue gak pake juga Karena gue udah ewokan ini semua ya Dan setelah kita take me back Kita balik ke area sini ya guys Nah kita balik Karena tadi tuh gue udah set home ya Di area S ini Jadi kita main Udah kita nge-solo-solo aja Terus ya nge-solo-solo Terus nge-solo-solo Tau-tau fragment kita banyak Tau-tau kita bisa awakin sendiri ya Nah itu ya Jadi begitu ya Kalo Buddha itu terbangsuk Bisa dibilang solo ya guys ya Oke guys Jadi buat temen-temen yang sudah Like dan komen video gue Gue sangat lebih terima kasih Jangan lupa untuk dibantu Share-share juga link ini Ketemen kalian Bagaimana sih ya Kalian mungkin Belum ada yang tau ya temen kalian Untuk caranya nge-rate Seperti apa ya Seperti itu ya guys Jadi Gue sangat berterima kasih Buat temen-temen semua Ya Saksikan terus ya Video gue tentang Di channel gaming Edo Garisma Salam dari Edo Sampai jumpa Goodbye